Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahas chapter 32 Gak usah cacicot banyak bacot Kita langsung masuk aja ke pembahasan Pada saat itu Sun Muka menemukan di cermin reinkarnasi tertulis nama New Show Dan sekarang adiknya pun mengecek kebenaran yang dikatakan oleh Sun Mukaong itu Lalu Sun Mukaong berkata apakah adiknya sudah mati Dan adiknya pun kini menjawabnya Raja monyet, apa kau ingin aku mati? Lalu Sun Mukaong pun menunjuk tulisan New Show Sambil dia mengatakan Jika kau tidak mati, kenapa cermin reinkarnasi ini tertulis nama-amu di atasnya? Dan benar saja, di cermin reinkarnasi itu tertulis nama New Show Kemudian adik New pun mengecek dan dia berkata Aku tidak tahu Lalu Sun Mukaong pun menanyakan bagaimana cara adik New bisa sampai ke alam baka Kemudian adik New pun menjawabnya bahwa dia ke alam baka sebenarnya untuk mencari Sun Mukaong Dan tidak berniat untuk mati Karena adik New yakin bahwa Sun Mukaong sebenarnya ada di alam baka Karena Sun Mukaong merasa adik New tidak ingin berkata jujur Sun Mukaong pun lalu bertanya pada Raja Reinkarnasi Dan kini Raja Reinkarnasi berkata pada Sun Mukaong Eh Raja Kera, apakah kau gila? Apakah kau tahu berapa banyak orang di dunia ini yang bernama New Show Me Yang meninggal dalam 10 tahun terakhir? Tanya Raja Reinkarnasi Setelah berkata seperti itu, Raja Reinkarnasi pun kini memukul tangannya ke tanah Dan dia berkata Samsara Bao Jian Temukan semua nama New Show Me dalam catatan Dan setetika, catatan-catatan Cermin Reinkarnasi pun keluar dari dalam tanah Catatan Reinkarnasi yang terdapat nama New Show Me itu tidak hanya keluar satu Tapi keluar sangat banyak sekali Dan benar saja, di catatan Cermin Reinkarnasi itu Terdapat banyak New Show Me Hal ini membuat Sun Mukaong dan adik New bingung Ternyata nama New Show Me itu adalah nama pasaran Setelah menunjukkan semua nama New Show Me dalam Cermin Reinkarnasi Kemudian kini Raja Reinkarnasi pun berkata Dalam 10 tahun terakhir Total 1262 New Show Me telah pergi ke alam baka setelah kematiannya Bisakah kalian mendengar? Kuulangi sekali lagi Jumlahnya ada 1262 Karena banyaknya nama New Show Me di dunia ini Hal itu membuat Sun Mukaong menjadi bingung Dan lalu dirinya melirik ke arah adik New Adik New pun langsung berkata Ternyata ada begitu banyak orang di dunia ini Dengan nama New Show Me yang sama denganku Aku kira namaku ini tidak pasaran Ternyata palah pasaran Jukwanyik ini lalu berkata pada Sun Mukaong Agar dirinya berhenti membuat masalah Dan menyuruh Sun Mukaong untuk bertanya pada Raja Reinkarnasi Dengan hati-hati Agar dia mau memberitahu Kenapa nama Sun Mukaong tidak muncul di cermin Baujian Topeng Raja Reinkarnasi Berubah menjadi topeng tersenyum dan dia langsung berkata Semuanya tergantung pada suasana hatiku Karena Raja Reinkarnasi sepertinya menyepelekan Sun Mukaong Sun Mukaong kini menjadi marah dan dia pun berteriak sambil berkata Jika kau tidak mau mengatakan apa-apa Aku akan membuat cermin hartar reinkarnasi mu ini menjadi berantakan Mendengar Sun Mukaong berkata seperti itu Kini topeng dari Raja Reinkarnasi pun berubah menjadi topeng merah Yang menandakan bahwa topeng itu adalah sebuah wajah kemarahan Dirinya pun langsung berkata Kau berani Sun Mukaong? Lalu Sun Mukaong pun berteriak Tidak ada yang aku tidak berani Aku adalah Sun Mukaong Dan tiba-tiba saja Terlihatlah seseorang yang sedang berlari Ternyata yang sedang berlari itu adalah Xiao Tian yang kini sedang dikejar kucing raksasa Alam Baka Sambil berlari kini Xiao Tian berteriak minta tolong Semua orang pun kini menengok dan mereka semua menjadi terkejut Serta Raja Alam Baka pun kini berkata Waduh ini buruk Xiao Tian pun kini berlari semakin kencang sambil berkata dalam hatinya bahwa dia tidak mau dimakan oleh monster Alam Baka ini Kemudian monster Alam Baka itu yang mengejar Xiao Tian dirinya langsung berkata Jangan takut Aku bukan monster Xiao Tian pun langsung meliriknya dan dia juga berkata lagi dalam hatinya Sepertinya dia bisa mendengar apa yang aku katakan di dalam hatiku Dan tiba-tiba saja Kucing raksasa Alam Baka itu pun kini melompat dan berputar Dan dia mengatakan bahwa dia adalah pelayan Jisoo Kucing Alam Baka yang tadi berputar Dirinya kini berubah menjadi seorang manusia Dan dia pun langsung memberi salam pada Raja Rinkarnasi dan juga pada Jiukuan Dia langsung mengatakan bahwa Jisang ingin bertemu dengan mereka berdua Mendengar nama Jisang disebut oleh kucing raksasa itu Kini Jiukuan dan juga Raja Rinkarnasi menjadi bingung apa yang akan terjadi selanjutnya Kemudian Jisoo atau si kucing raksasa Alam Baka tadi meminta Jiukuan dan juga Raja Rinkarnasi untuk mengikutinya Dan sekarang mereka bertiga pun pergi meninggalkan Sun Wukong, Adik Niu dan juga Xiao Tian Sun Wukong yang merasa hurusannya dengan Raja Rinkarnasi belum selesai kemudian dia berteriak dan berkata Eh Raja Rinkarnasi masalah kita belum selesai Tapi mereka bertiga tetap pergi meninggalkan Sun Wukong Dan tiba-tiba saja ini Sun Wukong dibuat terkejut oleh datangnya seseorang Lalu seseorang itu memanggil Sun Wukong dari belakang Sun Wukong pun menengok dan ternyata itu adalah Wucing Sun Wukong lalu berjalan mendekati Wucing dan dia bertanya Wucing apa yang kau lakukan disini Wucing yang tadinya masih dalam berbentuk manusia pasir Kini dirinya berubah menjadi wujud manusianya Wucing yang baru saja datang Dia langsung berkata Tunggu kakak ada seseorang lagi selain aku disini Sun Wukong lalu bertanya siapa Dan Wucing pun menunjuk ke arah atas Dan ternyata seseorang itu adalah monyet batu Adiknya yang melihat monyet batu Dia langsung mengira bahwa itu adalah Sun Wukong Lalu Sun Wukong juga mengatakan bahwa monyet batu itu sangat mirip dengannya Dan kini monyet batu itu pun melirik ke arah Sun Wukong Wucing pun lalu mengatakan Kakak aku pergi kesini adalah untuk memberitahu Bahwa ketika monyet batu itu terbentuk Dia bisa menjadi tubuh untuk dirimu Tapi tanpa ku duga Dia malah datang sendiri untuk bertemu denganmu di alam baka ini Kata Wucing Lalu Sun Wukong pun kini melirik ke monyet batu dan dirinya berkata Apakah kali ini akan berhasil? Oke Kita berpindah ke surga 33 Di sana Tai Sang Lao Jun masih terus menjelaskan Dirinya pun berkata seperti ini Tanpa diduga Ribuan tahun kemudian Roh darah bumi Sekali lagi mendatangkan malah petaka di 3000 dunia Tapi menurutku Kali ini dia hanya seorang anak roh darah Dan kekuatannya hanyalah sepertiga dari masa kejayaannya Kalian dapat pergi ke jalur monster untuk menemukan jantung bumi Dan kalian akan dapat menemukan janin dari roh darah bumi Ribuan Sasin pun langsung bertanya pada Tai Sang Lao Jun Lalu apakah dirimu akan ikut bersama kita? Tai Sang Lao Jun pun kini mengatakan Kematian Ling Bao Tian Sun telah membuatku terpukul Sekarang jiwaku menjadi tercerai berai Kekuatan suciku pun juga berkurang Dan aku membutuhkan waktu untuk memulihkan diri Lalu Dewa Rulai pun berkata Raja Kebajikan Bilang saja kau ini malas Lalu Raja Kebajikan pun kini melirik ke arah Dewa Rulai Dan dia berkata Rulai Sangat sulit untukku sepenuhnya membunuh roh darah bumi Bahkan Dewa Surga yang agung Dan kami bertiga Pada saat itu menggabungkan seluruh kekuatan untuk mengalahkannya Dan itu adalah perang besar pertama Pada saat itu Dewa Surga yang agung pun terluka parah oleh pertempuran itu Kemudian setelah peperangan itu selesai Dikatakan bahwa Dewa Tianda pergi ke surga 33 Lalu dia berada di 9 hari dan 9 gajah Untuk mengobati dirinya sendiri yang sedang terluka Dewa Sasin pun kini bertanya Apakah selama bertahun-tahun belakangan Dirimu tidak pernah melihat lagi Dewa Surga yang agung Tai Sang Lojun pun mengatakan Tidak Sejujurnya aku tidak tahu Apakah Dewa Agung telah mati Atau masih hidup Tapi kali ini Jika kalian ingin mencari roh darah bumi Kalian hanya perlu menyegelnya dan membekukan kekuatannya Dan kini Dewa Rulai bertanya Apakah kau takut Kita tidak bisa menghancurkannya Kemudian Tai Sang Lojun pun berkata Jika kau ingin mengalahkan jiwa darah bumi Pastikan kau untuk memukul dengan satu bukulan Karena jika tidak Dia tidak akan memberimu kesempatan kedua Lalu Dewa Sasin pun bertanya lagi Apa yang kau tunggu Tai Sang Lojun Tai Sang Lojun menjawabnya Untuk melawan roh darah bumi Harus memiliki satu strategi matang Dan juga butuh waktu yang tepat Saat kapan Tanya Dewa Rulai Tai Sang Lojun pun lalu mengatakan Ketika segel kalian berhasil Lalu ketika tubuhku telah dipulihkan Ditambah lagi Nanti kekuatan dari Sun Wukong Dan juga Tang Sanjang Serta yang lainnya Itu mungkin akan dapat mengalahkan roh darah bumi Setelah Tai Sang Lojun mengatakan seperti itu Kini Dewa Rulai dan Dewa Sasin Mulai terbang meninggalkan surga 33 Untuk mencari janin dari roh darah bumi Pada saat terbang itu kini Dewa Sasin mulai bertanya Tata Gata bagaimana menurutmu Dan Dewa Rulai pun mengatakan Jika memungkinkan aku ingin mendengar cerita yang diceritakan oleh darah bumi Apa maksudmu Tata Gata Tanya Dewa Sasin Dewa Rulai pun mengatakan Aku tidak ragu Bahwa aku bisa membunuhnya Tapi Aku berpikir Jika aku bisa mendapatkan cerita dari perspektif roh darah bumi Itu akan menjadi satu cerita yang utuh Dewa Sasin yang paham dengan apa yang dikatakan Dewa Rulai Dirinya pun mengiakan saja Kita berpindah lagi ke alam baka Monyet batu yang tadi melayang kini telah turun dan menapakkan kakinya di tanah Lalu monyet batu itu pun kini berjalan mendekati Sun Wukong Setelah dekat dengan Sun Wukong Monyet batu itu melihat tubuh Sun Wukong dengan sangat detail Bahkan Monyet batu itu pun sampai mengelilingi Sun Wukong Dia berputar-putar Hal ini membuat Sun Wukong bingung Sebenarnya apa yang dilakukan monyet batu ini Dan tiba-tiba saja Monyet batu ini menggunakan jurus perubahan Dan seketika itu Pasir-pasir di sekitaran monyet batu kini berputar-putar mengelilingi dirinya Dan setelah pasirnya menghilang Kini monyet batu sudah memakai pakaian Dirinya lalu berkata pada Sun Wukong Hey Sun Wukong Ini cocok kan untukku Gimana? Tanya monyet batu pada Sun Wukong Lalu Sun Wukong pun kini mengatakan Dengan penampilanmu seperti itu Apakah kau ingin bertarung denganku? Lalu Wukong kini juga berkata Kakak Baru saja aku memasuki dunia bawah Dan monyet batu ini malah mengikutiku Dan berkata Bahwa dia akan bergabung dengan dirimu Monyet batu pun kini tersenyum dan membenarkan kata-kata dari Wukong Lalu monyet batu pun melanjutkan kata-katanya Dia pun berkata Tata Gata telah bekerja keras untuk menemukanku Aku adalah batu keras kepala dari dunia luar Diriku ini menyerap energi matahari dan bulan Dan mengubahnya menjadi tubuh yang tidak dapat rusak Selama aku bersatu dengan jiwamu Maka dirimu akan dapat kembali ke dunia Dan membantu Tang San San Untuk menemukan jantung bumi Kata monyet batu Mendengar hal itu Adiknya merasa senang bahwa Sun Wukong akan bisa kembali lagi ke dunia Dan Sun Wukong kini berkata Benarkah? Lalu monyet batu menjawabnya Itu tadi awalnya Tapi aku sekarang berubah pikiran Sun Wukong pun lalu menatap tajam ke arah monyet batu itu Dan kini monyet batu pun melompat dan akan menyerang Sun Wukong Sambil menyerang Sun Wukong Kini monyet batu itu berkata Hanya ada satu raja kera di dunia ini Kau dan aku Hanya boleh satu saja yang hidup Apa sebenarnya yang dilakukan oleh monyet batu ini? Apakah dia akan benar-benar membunuh Sun Wukong? Lalu apakah dewa Sasin dan dewa Rulai Akan berhasil menemukan keberadaan janin dari roh darah bumi? Tunggu aja jawabannya di next video Koprol sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye